Adanya program apresiasi PAUD berupa menggambar pada media celemek yang merupakan kegiatan dari Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak atau IGTKI PGRI Provinsi Kalimantan Selatan dan IGTKI PGRI Kabupaten Tapin mendapat dukungan penuh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin di mana Kabit Pembinaan PAUD dan PNF Distrik Tapin Ahmad Jislan juga mengharapkan agar dengan adanya kegiatan ini anak-anak di Kabupaten Tapin dapat menjadi cerdas, kreatif, dan berguna bagi Banua. Semoga untuk anak-anak di Kabupaten Tapin menjadi anak-anak yang cerdas berguna bagi masyarakat, masyarakat negara dan kemudian kepada IGTKI PGRI Kabupaten dan IGTKI PGRI Provinsi mudah-mudahan dengan program ini maju terus untuk menekan kualitas pendidikan kebutuhan ini. Pelaksanaan program apresiasi PAUD kali ini merupakan roadshow pihak Provinsi ke-13 Kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan di mana Kabupaten Tapin merupakan pelaksana yang ketiga. Di samping itu, Nur Lailawati selaku ketua IGTKI PGRI Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan bahwa kegiatan ini mampu memunculkan imajinasi anak dengan harapan mampu menghasilkan dan menciptakan anak yang kreatif dan inovatif. Alhamdulillah kami selaku IGTKI PGRI Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi pendidikan anak usia dini ini menggambar di atas Cilemec. Kenapa kami mengambil apresiasi seperti ini? Karena anak-anak itu merdeka belajarnya adalah melaksanakan sendiri. Kalau mengwarna kan termodip sudah. Kalau menggambar artinya imajinasi yang ada di pemikiran, di kreatifitasnya akan muncul. Seperti itu. Untuk di kausul, Tapin yang keberapa untuk melaksana Cilemec ini, Bu? Alhamdulillah kami kebetulan cara apresiasi menggambar di atas Cilemec ini kami laksanakan Rokso 13 Kabupaten Kota. Untuk Kabupaten Tapin adalah yang ketiga pelaksanaannya. Harapun kehidupannya, Bu? Dengan adanya ini, Bu? Harapan kami kehidupannya adalah kami mau melihat secara langsung dan pasti yang kami hasilkan ini adalah betul-betul anak yang kreatif melalui media menggambar di Cilemec.